Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Analisis Regresi dengan Variable Moderasi Variable Moderasi yaitu Variable yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan Antara Variable Bebas dengan Variable Tergantung Sebenarnya kita juga sudah membahas tentang Analisi Regresi sederhana Analisi Regresi berganda Kalau sudah tahu konsep itu Insya Allah untuk Materi pada kesempatan kali ini Mudah memahaminya Latar belakang analisis Regresi Variable Moderasi Dalam kenyataan kasus manajemen ini tidak hanya terdapat hubungan antara variable bebas dengan variable tergantung Tetapi juga muncul adanya variable yang ikut mempengaruhi hubungan antar variable tersebut yaitu variable moderasi Contoh Besarnya konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan tetapi jaya hidup ikut menentukan pengaruh pendapatan terhadap konsumsi Berikut model variable moderating atau variable moderasi Di sini ya di sini ya di sini ya satu variable bebas ya ini satu variable bebasnya yang x2 nya ini variable moderasinya y variable tergantung Ini model yang dua variable bebas atau lebih ya di sini contoh ada tiga variable bebas terus di sini ada x4 ini variable moderasinya y variable tergantung Metode yang digunakan untuk regresi dengan variable moderasi itu kurang lebihnya ada empat ya Yang pertama metode subgroup dilakukan dengan memecah sampel menjadi dua kelompok berdasarkan variable ketiga yang dihipotesiskan sebagai variable moderasi Yang kedua uji interaksi ya sering disebut dengan moderasi regression analysis atau MRA Merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda Dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi Interaksi di sini yaitu perkalian dua atau lebih variable independent Nah yang ketiga ada uji nilai selisih mutlak ya dilakukan dengan mencari nilai selisih mutlak dari variable independent Yang keempat ada uji residual ya dilakukan dengan menguji pengaruh deviasi atau penyimpangan dari suatu model Fokusnya adalah ketidak cocokan back of it ya yang dihasilkan dari deviasi hubungan antar variable independent Pada kesempatan kali ini saya hanya akan dua membahas yaitu yang metode subgroup dan uji interaksi ya Contoh kasus yang pertama ini dengan menggunakan metode subgroup ya metode subgroup Contoh seorang peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisa apakah variable gender Memoderasi hubungan antara pelatihan dan produktivitas Untuk keperluan tersebut diambil sampel secara acak sebanyak 40 karyawan Sebagai respondennya Nah pertama yang perlu dirumuskan Yang perlu disusun Pertanyaan penelitian Pertanyaannya apakah gender memoderasi hubungan antara pelatihan terhadap produktivitas Hipotesis gender memoderasi hubungan antara pelatihan terhadap produktivitas Yang ketiga membuat model penelitian yang membuat penelitian seperti tadi Berarti X satunya pelatihan, Y nya produktivitas X dua nya sebagai moderasi Pada bagi moderasi yaitu gender Nah penyelesaian Yang pertama kita meregresikan variable bebas Atau pelatihan terhadap variable tergantung Produktivitas untuk semua kategori sampel Yang kedua Regresikan variable bebas terhadap variable tergantung untuk kategori pria Yang ketiga meregresikan variable bebas terhadap variable tergantung Untuk kategori wanita Yang disini Nah Kita akan masuk ke praktek ya Prakteknya disini Kita close dulu ini Nah Ini kita Usahakan datanya sudah ada ini Ini ada pelatihan atau latihan gender dan produktivitas Ya Ya Nama latihan dan pelatihan Oke Nah ini data view nya Sample nya tadi berapa Ada 40 sampel Ya ini 1 sampai 40 responden Nah Tadi yang pertama kita meregresikan pelatihan Secara sampel keseluruhan ya terhadap produktivitas Jadi Seperti biasa Masuk ke analis Regresi Linear Berarti Variable Produktivitas Masuk ke dependent Dan pelatihan Masuk ke independent Ya Variable Variable Bebas Perhatihan Dan tergantung Produktivitas Yaudah Tinggal Oke Nah hasilnya ini Ya Hasilnya ini Ada Tabel model summary Terus Tabel ANOVA Dan Tabel coefficient Berikutnya Kita lakukan Regresi Pelatihan terhadap produktivitas Dengan sampel Tadi Ya Yang pria Ya Yang sampel Pria Oke Kita masuk ke Analyse Regresi Linear Engineer Kita reset dulu Boleh Produktivitas Masuk ke dependent Pelatihan Masuk ke Independent Terus Gender Kan ada gender Nih Ya Gender Masuk ke Selection Selection Variable Disini Rule Kita langsung Klik Rule Kasih Relay 1 Langkah 1 Baru Continue Nah Oke Udah Oke Ya Hasilnya Outputnya ini Ya Yang untuk Gender Pria Berikutnya Untuk gender Wanita Sama Langkahnya Sama Masuk Analyse Regresi Linear Reset dulu Produktivitas Masuk ke Dependent Pelatihan Masuk ke Independent Gender Masuk Ke Selection Variable Rule Bisa Kita Kasih Angka Nilai 0 Continue Oke Nah Hasilnya Udah Ya Ini Disini Nah Hasil Ini Semua Saya Copy Pastikan Kesini Ya Ye Nah Ini tadi Modul Summary Anopanya Ini Nah Yang Dilihat Itu Hanya Pada Tabel Anopa Nah Pada Tabel Anopa Yang pertama Dari Regresi yang pertama Kita Lihat Nilai Sum Square Residual Itu Sebesar 449,775 Ya Diberi Simbol SSRT Nah Disini Nah Ini Yang Ini 449,775 Sum Of Squares Residual Atau SSRT T 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 Semua Yang Ini Yang Sample Pria Berarti Kategori Pria Ini Residual Ini Sum Of Squares Residual 142,075 Berikut Yang Kategori Sample Wanita Yang Ini Residual 159,292 Nah Berarti Kita Simbol Yang Ini SSRT Yang Ini SSR 1 Yang Ria Terus Yang Wanita SSR 2 Nah Yang D Itu Ada Sum Square Residual Gabungan Digabung Antara SSR Yang 1 Dengan SSR Yang 2 Itu Totalnya Digimulakan 301,367 Nah Berikutnya Kita Bisa Menghitung Nilai F F F Sama Dengan Dalam Gurung SSRT Dikurangi SSRG Per K Ini Kategori Ya Gender Tadi Ada 2 Nah Per Dalam Gurung SSRG Dalam Gurung Per Dalam Gurung Jumlah Sample 1 Ditambah Sample 2 Dikurangi 2K Sample Pria Sample Wanita Nah Masuk Waktu ini Angka-angkanya Dimasukkan Ya Ini dulu Dikerjakan Yang dalam Gurung Dibagi 2 Terus Ini Dalam Gurung Para Dalam 20 Tambah 20 Dikurangi 2 2 Oke Ini Hasilnya 10,834 Nah Kita Konfirmasikan Dengan Di Tabel Kita Nyari Nilai Tabel Dengan Derajat Kebebasan Df Sama Dengan Alpha Koma Titik Koma K Titik Koma N 1% 2 Dibada 2K Ini Atau Kita Lihat Tabel Ini Yang Lurusnya Dengan 0,05 Terus 2 Terus 36 Ya Serespondenya Kebawah Oke Dipulai Nilai Tabel Ini Sebesar 3,259 Jadi Dapat Disimpulkan Karena App Hitung Lebih Besar Dari App Tabel Maka Disimpulkan Bahwa Gender Ini Memoderasi Hubungan Antara Pelatihan Dengan Produktivitas Oke Berikutnya Metode Metode Uji Interaksi Metode Uji Interaksi Ini Dilakukan Dengan Cara Mengalihkan 2 atau Lebih Variable Bebas Jika Hasil Perkalian 2 Variable Bebas Tersebut Signifikan Maka Variable Tersebut Memoderasi Hubungan Antara Variable Bebas Dan Variable Tergantung Persamaan Regresi Pada Uji Interaksi Ini Seperti Ini Y Sama Dengan A Ditambah B1 X Ditambah B2 Z Ditambah B3 X Z Ditambah A Y Ini Variable Tergantung X Variable Bebas Z Variable Moderasi A Konstanta B1 B2 B3 Koefisien Regresi E Nilai Residu Kasus Kedua Dengan Uji Interaksi Atau Metode Interaksi Seorang Peneliti Ini Melakukan Penelitian Dengan Tujuan Untuk Menganalisis Apakah Variable Lingkungan Kerja Memoderasi Hubungan Antara Konflik Antara Departemen Terhadap Kinerja Organisasi Untuk Keperluan Tersebut Diambil Sample Secara Acak Sebanyak 100 Manager Perusahaan Manager Perusahaan Sebagai Responden Pertanyaan Penelitian Apakah Lingkungan Kerja Memoderasi Hubungan Antara Konflik Antara Departemen Dengan Organisasi Yang kedua Hipotesis Lingkungan Kerja Memoderasi Hubungan Antara Konflik Antara Departemen Dengan Organisasi Yang ketiga Membuat Model Penelitian Nah Yang pertama Untuk Anda Sada Tanya Atau Penelitian Meregresikan Variable Bebas Konflik Antar Departemen Terhadap Variable Tergantung Oke Saya rasa Ini sudah bisa Semua Yang Kedua Meregresikan Variable Bebas Antara Konflik Antara Departemen Dan Variable Yang Dihipotisikan Sebagai Variable Moderasi Terhadap Variable Tergantung Seperti itu Yang ketiga Kita mengalihkan Variable Bebas Konflik Antara Departemen Dengan Variable Yang Dihipotisikan Sebagai Variable Moderasi Yaitu Lingkungan Kerja Menjadi Variable Interaksi Nah Setelah Terbentuk Variable Interaksi Kita Yang Langkah keempat Meregresikan Variable Bebas Variable Moderasi Dan Variable Interaksi Terhadap Variable Tergantung Nah Kita akan Praktekan Yang pertama Ini dulu Output Revisi Variable Konflik Antara Departemen Terhadap Variable Tergantung Oke Kita Lihat Contoh Nah Disini Ada 100 Sample Nari ya Garis Sample Nah Di konflik Lingkungan Kerja Ada Kinerja Organisasi Nah Yang pertama Tadi Meregresikan Variable Bebas Atau Konflik Antara Departemen Terhadap Variable Tergantung Ya Kinerja Organisasi Sama Ya Danalisis Regresi Linear Tadi Kinerja Organisasi Sebagai Dependent Ya Terus Konflik Antara Departemen Sebagai Independent Tinggal Oke Ya Nah Hasilnya Keluar Ini Yang Kedua Yaitu Meregresikan Variable Bebas Konflik Antara Departemen Dan Variable Yang Dihipotesiskan Yang jadi Poder Moderasi Terhadap Variable Tergantung Berarti Dua-duanya Langsung Dimasukkan Kita Masukkan Langsung Nah Ini Anales Regresi Linear Linear Ini Semuanya Jadi Kinerja Organisasi Kedependent Terus Konflik Antara Departemen Keindependent Lingkungan Keindependent Ya Jadi Langsung Dua-duanya Yang Variable Bebas Dan Variable Moderasi Dimasukkan Semua Oke Nah Ini Hasilnya Seperti ini Langkah Ketiga Mengalihkan Ya Mengalihkan Variable Bebas Dengan Variable Moderasi Ya Menginteraksi Nah Untuk Mengalihkan Kita Masuknya Ke Transform Terus Compute Variable Nah Disini Target Variable Kita Isi Interaksi Ya Interaksi Setelah Itu Di Isi Dengan Misal Conflik Bintang Ya Conflik Bintang Misal Link Underscode KJA Nah Setelah Itu Sudah Terisi Ya Tinggal Kita Oke Nah Kita Lihat Lagi Apakah Sudah Ada Interaksi Nah Ini Sudah Ada Kolom Interaksi Ini Ya Bawah Langkah Berikutnya Berarti Analis Diregresikan Semua Ya Masuk Ke Linear Regresi Linear Kita Reset Dulu Kinerja Organisasi Masuk Kedependen Nah Kita Masukkan Semua Ya Ke Independen Konflik Departemen Masuk Kedependen Lingkungan Kerja Kedependen Dan Interaksi Kedependen Nah Setelah Itu Masuk Semua Yang Lain Abaikan Oke Masuk Semua Ini Ya Masukkan Semua Ini Nah Tadi Hasil Ini Ada Model Summary Reaksi Pertama Reaksi Kedua Reaksi Ketiga Model Summary Anopa Koefisien Saya Masukkan Kesini Ya Ini Output Regresif Variable Bebas Terhadap Variable Tergantung Komplik Antara Departemen Terhadap Pindah Organisasi Ini Ada Summary Amno Dan Koefisien Terus Ini Tadi Yang Masukkan Variable Bebas Dan Variable Moderasinya Juga Dimasukkan Hasilnya Ini Terus Kita Mengalihkan Yang Gede Itu Semua Setelah Interaksi Variable Interaksi Dibuat Kita Masukkan Semua Ini Hasilnya Modul Summary Nah Kita Yang Perlu Kita Lihat Kita Menganalisis Stable Koefisien Nah Output Pada Regresi Pertama Ya Diperoleh Koefisien Direksi Variable Konflik Antara Departemen Sebesar Negan 0,823 Dengan Nilai T Hitung Negatif 12,897 Kita Lihat Di sini Yang Koefisien Yang Pertama Nih Sini Nih Dilihat Negatif 0,823 Ini Ini T Hitungnya Negatif 12,897 Signifikanya 0,00 Nah Kesimpulannya Kita Konfirmasi Dengan Nilai Tabel T Tabel T Tabel DF Berarti 0,05 Lihat Ke kanan Kolom 0,05 Dan Baris Ya Ke kanan 0,05 98 98 Itu berarti 100 Dikurangi 2 Kan tadi Sampelnya 100 Dikurangi 98 Berarti ke bawah Ya Ke bawah Seperti itu Ya Dikurangi K Ke bawah Itu Didapatkan Negatif 1,661 Ya Nah Karena Nilai T Hitung Kurang dari T Tabel Ya T Hitungnya Kan 0,8 Negatif 12,897 Maaf Ya T Hitung Kalau Sebesar Itu Variable Regresinya Koefisien Regresinya Ya Kalau Yang 0, Negatif 0,823 Karena Nilai T Hitung Kurang dari T Tabel Ya T Hitung Itu Tadi Negatif 12,897 Itu T Tabel Negatif Kalau Di Tabel Itu Tidak ada Negatif Namun Dikasih Negatif Ya Seperti itu Karena Disini T Hitung Negatif Nah Atau Nilai Signifikanya Juga Kurang Dari 0,05 Yang Bisa Dilihat Dari Salah Satu Atau Kedua Boleh Salah Satu Saja Misalnya Kalau Memang Sudah T Hitung Kurang Dari T Tabel Ya Ini Berpengaruh Ya Kalau Kita Lihat Dari Nilai Signifikanya Saja Ya Tidak Apa Seperti Itu Jadi Variable Konflik Antar Antar Departemen Berpengaruh Negatif Terhadap Kinerja Organisasi Berikutnya Output Ya Regresi Kedua Ya Diperoleh Koefisien Sebesar Berapa Ini Sebesar Sebesar 0,11 Ya 0,11 Maaf Ini Berarti 98 Ya Sorry Bukan 97 Ya Oke Dengan Nilai T Hitung 2,416 Dan T Tabel Sebesar 1,661 Ya 1,661 Ya Sedangkan Nilai Signifikan Sebesar 0,0018 Karena nilai T hitung Kurang dari T tabel Atau nilai Signifikannya Kurang dari 0,005 Maka Pariabel Lingkungan Kerja Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Organisasi Disini 98 Ini Oke Untuk Yang Ketiga Output Regresi Ketiga Diperoleh Kepisian Regresi Variable Interaksi Perkalian Antar Konflik Antara Konflik Antar Departemen Dengan Lingkungan Kerja Ini Sebesar Negatif Koma 1,4 Dengan Nilai Hitung Ya Kita Bisa Lihat Ke Tabel Ya Disini Nah Ini Ya Besar Negatif Koma 1,4 T Hitung Negatif 3,636 Signifikannya 0,0 Berikut juga Tadi yang Regresi Yang kedua Yang ini Disini Ya Yang lingkungan Kerja Ini 0,11 T Hitung 2,416 Nah Kita Lihat Itu Sini Sedangkan Nilai Signifikan 0,0 Karena Terhitung Kurang Dari T Tabel Atau Nilai Signifikan Kurang Dari 0,05 Maka Variable Interaksi Berpengaruh Negatif Terhadap Kinerja Organisasi Kesimpulannya Berdasarkan Hasil Analisis Diketahui Variable Lingkungan Kerja Pada Regresi Kedua Berpengaruh Terhadap Kinerja Organisasi Dan pada Regresi Ketiga Variable Interaksi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Organisasi Oleh karena Itu Lingkungan Kerja Ini Merupakan Variable Kuasi Moderasi Ya Variable Kuasi Moderasi Antara Konflik Antar Departemen Terhadap Kinerja Organisasi Itu saja Mungkin Yang bisa saya Sampaikan Kurang lebihnya Saya maaf Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh